Dewan Perwagian Rakyat Daerah DPRD Barita Utara meminta maskapai Wings Air yang melayani rute penerbangan Muara TW Banjarmasin memperbaiki layanan dan kenyamanan penumpang. Hal ini dikatakan Wakil Rakyat Barita Utara banyak keluhan penumpang kepada mereka sehingga perlu dilakukan komunikasi dan rapat dengar pendapat bertempat di ruang rapat DPRD setempat Kamis 16 Mei 2024. Hajah Mary Rokaini selaku pimpinan rapat mengatakan banyak hal yang dikeluhkan warga atau penumpang kepada kami terkait keamanan dan kenyamanan layanan rute-rute terbang oleh maskapai Wings Air. Dikatakannya ada beberapa keluhannya refund pesawat tak jadi terbang justru tak dapat terbayar. Kondisi pesawat pun akhir-akhir ini tidak terbang dan harga tiket dirasakan warga sangat mahal. Sementara anggota DPRD lain, Haji Abri, Haji Tajeri, dan Rosi Wahyuni juga mempertanyakan keluhan warga jika kondisi di dalam kabin pesawat selunya panas dan harga tiket mahal. Kita kan harganya sudah mahal. Tolonglah, pertama, dinginnya. Kadang-kadang mereka itu bawa kibasannya kecil, Pak, karena kepanasan. Katanya kalau biasanya naik pesawat kan sudah landing, sudah naik di atas, sudah dingin. Ini masih panas, Pak. Sering sekali, Pak. Baju tidak sampai basah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua lagi, Pak, Mohon maaf, tolong ada pengharungnya sedikit, Pak, di dalam pesawat. Hasan Basri selaku stasiun manajer Mas Kapai Wings Air mengatakan hal tiket mahal karena pengaruh harga BBM jenis up-tour naik. Sedangkan mengenai kondisi di dalam pesawat dikeluhkan panas akan disampaikan ke pihak terkait yang lebih mengetahui teknisnya, apa penyebabnya, dan lainnya. Terkait revan, sebenarnya ada beberapa penumpang minta revan. Mereka lapor ke agen dengan memberikan surat keterangan bahwa pesawat tidak berangkat. Kalau dia misalnya, seperti yang cancel dikanakan pesawat, kita bisa mengeluarkan surat cancel atau surat keterangan cancel dan direpat tetap kembali ke agen. Artinya kalau misalnya belinya di travel lokal, kembali ke travel lokal untuk proses revan. Memang melakukan surat keterangan cancel atau tidak jadi berangkat. Sabro Dianto, Batara TV, mengabarkan.